LVTP Balit Bangtan, Sulawesi Barat dengan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat menandatangani perjanjian kerjasama pendampingan inovasi teknologi pertanian di Provinsi Sulawesi Barat. Penandatanganan tersebut dilakukan karena melonjaknya harga cabai di pasaran dan pemerintah meluncurkan salah satu upaya gerakan tanam cabai nasional dengan target 10 juta pohon untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Sulawesi Barat mendapatkan bibit 25.000 pohon cabai yang didistribusikan melalui tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat dan disebarkan kembali ke organisasi perempuan yang potensial di Sulawesi Barat untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Distribusi bibit pohon cabai didistribusikan secara bertahap sebanyak 3 kali dan untuk tahap pertama Kepala LVTP Balit Bangtan, Sulawesi Barat menyerahkan sebanyak 5.000 bibit pohon kepada Ketua Tim Penggerak PKK Liana Carlo. Ketua Tim Penggerak PKK nantinya akan memberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK di masing-masing kabupaten dan berharap agar anggota Tim Penggerak PKK harus proaktif dalam mensukseskan gerakan tanam cabai nasional. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK agar para anggota dapat mengikuti hal ini dengan berperan aktif dalam menyusatkan kerjasama. Para anggota Tim Penggerak PKK harus dapat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap apa yang telah kita sepakapi. Saya yakin bahwa apabila nantinya gertam cabai ini berhasil maka kebutuhan akan cabai para anggota pasti akan tertentu. Gubernur Sulawesi Barat Carlo Bristewo dalam sambutannya berharap agar penandatanganan kerjasama antara LPTP Balitbantan Sulawesi Barat dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat dapat diimplementasikan dalam keluarga untuk bersama-sama menanam cabai. Harapan saya bahwa MUM ini tidak hanya sekedar tanatan di atas kertas tetapi yang paling pokok dan paling pentingnya adalah implementasinya. bagaimana kita menggerakkan keluarga yang ada di bawah bidang kita untuk sama-sama kita berharap. Pada kesempatan ini Tim Penggerak PKK dari Kabupaten memamerkan hasil kerajinan tangan dari daerah masing-masing. Hasil kerajinan tangan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat dan Gubernur Sulawesi Barat. Umas Protokol melaporkan.